Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di SMK Ma'arif Dua Gombong Apa yang biasa laksin tersingkat dengan Maduku Kali ini saya sedang melakukan Pergiatan Monitoring Mikro PLP Mahasiswa program MPI Baiklah di hadapan saya ada Sesumlah mahasiswa MPI Mereka bersendilan tapi Yang lain sedang ada petas lain Mereka sedang melakukan Pergiatan Etting dan mapping Untuk kepentingan pembuatan Artikel Jadi output Dari mikro PLP ini adalah Pembuatan Artikel dan Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan bincang dengan Mas Gun Mas Gunati Ketua kelompok ya Mas Gun Ini mikro PLP ya Ini seminggu sudah dapat apa saja Ini beberapa hari sejak hari Senin ya Sekarang hari Selama tiga hari Selama tiga hari Selama tiga hari ini Biasa diterima dengan baik Oleh tiga waka sekaligus Oke Ada informasi apa Dengan tiga waka itu Jadi informasi yang kami terima Bahwa ini Spesial untuk edisi Pandemi Jadi memang Proses pembelajaran Di SMK Madubo Dan mungkin juga Semua sekolah ya Memang Mengalami banyak Tendala berikutnya Sebelumnya Pembelajaran itu Tata muka Dan mungkin harus Melalui Daring Daring ya Oh jadi SMK Ma'rif Luar Gombong Ini juga sedang Melaksanakan Pembelajaran Daring Oke Jadi Menurut yang Kami Terima Bahwa Ini kan Masih proses Awal Awal tahun ya Awal tahun Sementara Dari pihak Pemerintah Masih belum Mengizinkan Pertemuan Tata muka Di kelas Kemudian Praktis Untuk kegiatan Kegiatan Kesiswaan Mungkin Sama sekali tidak ada Oke Ini ngomong-ngomong Mikro PLP kan Rencananya Mau bikin Artikel ya Artikel Kolaboratif Bersama 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 Kenapa Rencananya Bikin Judul apa Mas Rencananya Kita akan Mengangkat Judul tentang Peluang Dan Tantangan Program Pembelajaran Di Masa Pandemi Peluang Dan Tantangan Pembelajaran Ini Peluang Dan Tantangannya Oke Luar biasa Jadi sistem Pembelajaran yang dikembangkan Disini Pembelajaran Daring Yang hari ini juga sedang Mengadakan workshop Wah Ada workshop segala ya Ini mempersiapkan Para guru Mappel Agar terbiasa Dengan Model Pembelajaran Daring Apa saja yang kira-kira mereka Dapatkan guru-guru dari workshop ini Jadi dari workshop ini Diharapkan Guru-guru menguasai Penggunaan Penggunaan Pembelajaran Daring Model Google Graph Google Form Dan Google Class Google Class Google Class Google Class Workshop Disi oleh Dari Dinas Pendidikan Provinsi Mengingatkan bahwa Untuk Pembelajaran Bisa Melalui Berbagai media Oke Oke Ini terkait dengan Mikro PLP Apa yang didapatkan dari Mikro PLP Setelah terjun ke Madugo ini Jadi sebetulnya Kita Mendapat pengalaman Bahwa pengolahan Manajemen Sekolah Apalagi Di masa pandemi ini Sangat kompleks Gimana Memang semua Semua Sekolah Bahkan Mungkin bukan masuk Dinas Pendidikan Mungkin Mengalami Semacam Kepanikan Nah Kaitannya dengan Analisa-analisa yang dibangun oleh Mas Gun Dan kawan-kawan ini Rencananya kan Analisa SWOT Ya Bagaimana nih Sudah Sudah mulai jalan belum Analisa SWOT nya Terkait Terkait Analisa SWOT Kita Beruskan ke Pembelajaran Dari 5 tahun ini Jadi kita Melihat bahwa Secara Perkuatan ya Strength nya ada ya Madugo punya strength Punya fasilitas Punya Fasilitas ada Kemudian Team Juga Ada Kemudian Tantangannya adalah Satu tantangan dari Sisi Regulasi juga Karena Namanya Sekolah Kejuluan Itu kan Harus ada Praktek Sementara Praktek itu Harus Tatar muka Nah ini Menjadi tantangan Tantangan itu ya Oke Terus Selain Sudah ditemukan Tantangan Atau trait Kemudian ada strength Kekuatan Mungkin juga Menemukan peluangnya Ada peluang gak ini Yang muncul dari Madugo ini Kemarin kita Membicara dari Dinas Pendidikan Provinsi Itu berarti kan Sebenarnya ada peluang Yang bisa ditangkap Dari luar Kemudian ada Kerjasama dengan Telkom Atau yang lain Mungkin untuk Internet gratis Atau yang lain Mungkin Ada gak itu Yang dilakukan Sekolah Belum 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 ada Atau Belum didapatkan Informasinya Belum dapat informasi Tapi sebenarnya Kita menggunakan Fasilitas internet Yang memang sudah Ada Sudah ada di sekolah Ya Ini Ada Bintek ya Ada Workshop ya Ini Menurut Mahasiswa PLP ini Kegiatan Workshop ini Termasuk Bagian dari strategi Bukan ini Menurut Menurut Kami ini Memang bagian dari strategi Menyesati Kondisi yang Hari ini Terjadi Tantangannya memang Seperti itu Kemudian Strateginya adalah Dengan Melakukan Workshop Oke Yang terakhir Mas Dun Ini ngomong-ngomong Ini Disini ada Ada teh Sudah ada makanan Sudah lemprakan Ini Ini Memang Sederhana sekali Atau malah Justru malah Kebetulan jadi santai Seperti ini Ya jadi memang Boleh dikatakan Ya kebetulan juga Pak Karena Sebetulnya Disediakan karpet Cuma kita Pengen lemprakan aja Biar lebih santai ya Memang Gayanya Nana MPI itu santai Tapi yang penting Serius gitu ya Oke Terima kasih Mas Kun Selamat BerPLP Walaupun sumiku Semoga bisa Jadi Artikel Klaboratif Bersama dosen Bisa Membuat Video Ya Dan Ngomong-ngomong Selain di Makarif Dua kelompong Dimana saja ini Teman-teman yang lain Teman-teman yang lain Kemarin Dibagi tiga kelompok Yang Satu kelompok Disini Kemudian Kelompok Yang lain Ada di Makarif Kemudian Satu kelompok lagi Ada di Makarif Sembilan Oh ada tiga tempat ya Di Mahasiswa MPI Mikro PLP Tahun ini Dibagi di Tiga lokasi ya Ya Tiga lokasi Di Makarif Empat Kebumen Makarif Sembilan Merong Dan Oke Terima kasih Mas Gun dan Teman-teman Semoga Sukses selalu Untuk Mengikuti Mikro PLP Dan setelah Mikro PLP Nanti akan diselenggarakan KKN ya Denger denger ya KKN Kemudian habis KKN Terus baru PLP ya Wow Marathon sampai akhir tahun Oke Sukses selalu Terima kasih Dada Dada